Kita ke informasi pertama saudara untuk membuka keterisolasi yang pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian barat mewacanakan pembangunan jalan hingga ke pelosok pegunungan. Salah satu wilayah yang saat ini menjadi perhatian Pemda Kabupaten Seram bagian barat ialah akses jalan menuju negeri Neniari Gunung Kecamatan Taniwel yang rencananya akan dibangun pada tahun 2022 mendatang. Akses jalan menuju desa Neniari Gunung Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram bagian barat sangat memprihatinkan. Ratusan penduduk di pegunungan ini harus berjalan kaki melewati lembah dan perbukitan dengan jarak tempuh 10 km. Dengan berjalan kaki selama 2-3 jam untuk menuju perkampungan yang telah memiliki akses jalan dan transportasi. Ironisnya, jika ada warga yang sakit dan membutuhkan perawatan medis terpaksa warga harus bergotong royong untuk membawa pasien melewati jalan di tengah hutan ini lantaran tidak ada fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Respon sedilema warga pedalaman di pegunungan Taniwel ini, Bupati Seram bagian barat yang datang melihat kondisi mereka berjanji akan membangun jalan pada tahun 2022 mendatang. Guna mewujudkan kerinduan dan mimpi warga pedalaman sekaligus membuka keterisolasian di Kabupaten Seram bagian barat. Tapi saya akan membangun jalan, ini yang sangat dibutuhkan jalan. Oleh karena itu, kami pemerintah daerah tahun depan, APBD 2022, jalan sudah kita bangun sampai keinginan hari. Kalau untuk fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan sendiri seperti apa? Ya, fasilitas kesehatan nanti saya cek dulu, kebetulan baru tiba ya. Jadi nanti saya cek kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dasar di sini, pendidikan, kesehatan, itu yang menjadi perhatian nanti. Karena itu menjadi skala prioritas kita dalam pembangunan SDM di Seram bagian barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.